Seorang pemuda di Boyolali Tega memukul kepala tunangannya sendiri gadis 16 tahun berinisial SA hingga pingsan. Sadisnya, korban lalu ditinggal begitu saja di lokasi kejadian. Pelaku bahkan sempat menutup tubuh korban dengan selembar atap seng untuk menghilangkan jejak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan penyelidikan petugas terungkap dan tertangkap A, seorang pemuda yang diduga kuat menjadi tersangka pemukulan atau penganyayaan terhadap korban. Tindakan tersangka di latar belakangnya cekcok hebat dengan korban yang tak lain adalah tunangannya sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 karena berdasarkan usia korban, masih tergolong anak di bawah umur. Tersangka juga terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun pencara. DPD PSI Kelaten menyoroti proyek revitalisasi alun-alun Kelaten. Proyek APBD Kelaten dengan pelafon anggaran 7,8 miliar rupiah tersebut dinilai asal-asalan dalam pengerjaan. Sejumlah fasilitas dan infrastruktur sudah rusak, padahal baru saja selesai dikerjakan. Seperti contoh pengerjaan di bagian instalasi kelistrikan yang kabelnya masih terbuka dan hampir terlupas. Hal ini sangat berbahaya karena berada di tempat publik. Selain itu, waktu penyelesaian pekerjaan juga dinilai sangat dipaksakan, yakni demi mengejar malam pergantian tahun baru 2023 lalu. Menanggapi hal ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengakui bahwa kualitas pekerjaan proyek alun-alun Kelaten memang kurang. Dan pihak rekanan yang mengerjakan proyek sudah diberi sanksi dan dendam. Ratusan warga Padukuhan Ngelarang, Padukuhan Karang Bajang, dan beberapa lainnya di Kelurahan Klogoa di Melati Sleman. Terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Jogja Solo menolak harga pembebasan tanah yang ditetapkan oleh tim Apreisal. Alasannya, penetapan harga tanah oleh tim Apreisal atau penilai dianggap terlalu rendah karena nilainya di bawah harga pasaran. Harga yang ditetapkan Apreisal pada kisaran 2,6 juta rupiah hingga 3,3 juta rupiah per meter persegi. Sedangkan di tetangga desa nilai, yang ditetapkan Apreisal sudah pada kisaran 4 juta rupiah per meter persegi. Terima kasih telah menonton!